untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Lalu permohonan izin bangunan gedung yang dilakukan pemilik bangunan gedung kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan gedung. Intensitas bangunan gedung, ketentuan teknis tentang kepadatan dan ketinggian bangunan gedung yang dipersyaratkan pada suatu lokasi atau kawasan tertentu yang meniputi satu, koefisien dasar bangunan KDB, dua, itu koefisien lantai bangunan KLB, yang ketiga, koefisien daerah hijau atau KDH dari sepadan bangunan GSB. Kebijakannya yang pertama, RTR WKC Lebal tahun 2011 sampai 2034. Rencana pola ruang kawasan peruntukan permukiman itu 30.798,49 hektare atau 9,32 persen dari luas keupatan Lebak yang terdistribusi di seluruh kecamatan. Kedua, kawasan peruntukan permukiman permukaan itu 14.529,419 hektare atau 4,40 persen. Lalu, kawasan peruntukan perdesaan 16,29 hektare atau 4,92 persen. Yang kedua adalah rencana strategis dinas kerumahan kawasan permukiman dan pertanahan Kabupaten Lebak 2019 sampai 2024. Yang ketiga, peraturan daerah Kabupaten Lebak nomor 2 tahun 2011 tentang kerumahan permukiman. Nomor 4, rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman keupatan Lebak. Yang kelima, SNI nomor 3, 1733 sampai 2024 tentang kata-cara perentanaan lingkungan perumahan di perkotaan. Konsep smart environment atau lingkungan pintar itu berarti lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan, keberlanjutan sumber daya, keinginan fisik maupun non-fisik, lingkungan yang bersih tertata, dan ruang terbuka hijau yang respirasi sensitif. Lalu ada mobility adalah model pergerakan masyarakat dengan memanfaatkan berbagai mode transportasi yang utamanya adalah transportasi umum yang terintegrasi, aman, berselamatan, dan nyaman. Menurut para ahli, pengertian smart environment adalah dunia yang kecil, tempat berbagai jenis perangkat pintar yang terus bekerja untuk membuat kehidupan penghuni-nya lebih nyaman. Dibedakan menjadi tiga, yaitu lingkungan komputasi virtual, lingkungan fisik, dan lingkungan manusia. Keuntungannya adalah penghuni-nya menjadi yang cerdas, serta efisien dan efektif, padahal kekurangannya yaitu sulit direalisasikan karena dukungan biaya, sumber daya, dan lain-lain. Yang kedua, tidak memungkinkan semua orang mengetahui tentang konsep smart environmental and mobility. Yang ketiga adalah tingkat penyebarannya. Smart mobility terlihat dari tersediaan sejumlah peserta pendukung, mengalah terdapat sejumlah moda transportasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, kemudian pembayarannya menggunakan satu kartu. Oke, selanjutnya ada gambaran umum, saya sendiri yang bakal jelasin. Di sini ada empat peta, yaitu ada rawan bencana, ada daerah aman, jenis tanah, jenis tanah, bencananya yaitu daerah aman, jenis tanahnya ada jenis tanahnya pot sulik, dan kemiringan tanahnya 0-2 persen, yaitu datar. Selanjutnya ada persebaran sarana, yaitu ada sarana pendidikan. Jadi ini kan lokus kita nih, jadi di dekat-dekat sini tuh ada satu wilayah, jadi dari SD sampai SMA dan SMK tuh ada di sini nih. Jadi jaraknya berkisar dari 1 sampai 2 kilometer dari lokus. Terus di sini juga 400 meter dekat kantor, kepala desa, Curug Badak 400 meter. Terus di sini ada sarana pendidikan jasa yang terdekat di Indomaret ini. Terus di sini ada masjid, di sini masjid. Yang satu di sini saya lupa nitikin ada musola juga di sini. Terus di sini ada TPU, ada TPU Gede. Terus di sini ada stasiun Majar berjarak 3,33 kilometer. Waktu jarak tempuhnya sekitar 8 sampai 10 menit. Dan di sini juga ada puskesmas dan pasar berdekatan dengan stasiun Majar. Bisa dilihat, seperti ini salah satu contohnya. Terus potensi dan masalahnya. Kalau untuk masalahnya yang kita dapatkan sekarang adalah masalahnya belum ada TPS dan sampah masih dibakar atau dibuang di lahan kosong. Terus untuk potensinya, kondisi jalan di lokus kita di sini, jalannya itu sudah bagus dan lebarnya 3 sampai 4 meter. Terus potensinya tadi juga ada dekat dengan pusat pemerintah kepala desa. Terus dekat juga dengan stasiun Majar. Yang tadi saya bilang berjarak 3 kilometer. Waktu tempuhnya 8 sampai 10 menit. Terus di sini juga ada wilayah sarana pendidikan lengkap dari SD sampai SMA. Studi Presiden. Di sini studi Presidennya untuk mobility-nya saya ngambil dari kota Denmark. Denmark itu merupakan negara yang menggunakan konsep smart mobility dengan memanfaatkan transportasi umum dengan perencanaan perjalanan online dan sepeda untuk kegiatan sehari-hari. Jadi di Denmark itu ada jalur khususnya untuk sepeda dan juga ada akutan umum yang bisa menerima sepeda-sepeda untuk berbagian ke daerah lain. Terus angkutan umumnya juga dia itu sudah tertata rapi dan juga jadwalnya itu sudah sesuai dengan aplikasinya. Nah ini sistem mobility-nya. Di sini ada jalan, di sini ada sepedaan, di sini ada pedestrian, dan sebagainya. Untuk di Indonesia, kalau smart environment-nya kita ambil dari Surabaya. Surabaya itu seperti kita tahu tadi, dia itu sebuah daerah yang memiliki, lagi mengembangkan, memperbanyak taman-taman yang memiliki ciri khasnya berbeda-beda. Seperti Taman Prestasi ini, terus ada Taman Sakura, seperti tadi kelompok 2, juga kan kita membahas tentang ini. Terus taman di sini juga ada taman yang yaitu mempersediakan wifi gratis untuk masyarakatnya. Terus juga ada Taman Pelangi di tanah kota, yaitu Taman Pelangi ini itu berbagai macam-macam tanaman dan bunga-bunga itu tumbuh di situ. Jadi seperti pelangi, sesuai dengan namanya. Terus ada analisis dilanjutkan oleh video. Ini analisis bersama dana analisis kebijakan RTLW, Kecamatan Maja masuk dalam program perwujudan pengembangan pusat kegiatan rencana pengembangan kota kekerabatan Jemaja. Merupakan salah satu terobosan dan menjadi upaya alternatif komplem masyarakat bagi kota metropolisan Jabal-Tabek. Nah, pengembangan PKWP atau pusat kegiatan melalui promosi. Pengembangan PKWP Maja dan Baya dilakukan sebagai berikut. Yang pertama itu, penelitian rencana detail kata ruang maja dan baya, peningkatan sarana, peningkatan kapasitas pelayanan air minum, pengembangan instansi pengelolaan air limbah atau IPAL, dan instansi pengelolaan limbah ninja, pengembangan prasarana dan sarana permusiman, baik arbusi, drain hasil, sanitasi, peningkatan pelayanan dan perluasan jangkauan jaringan listrik, peningkatan dan pengembangan prasarana pendidikan. Selanjutnya, ada arahan pengembangan maja. Kita berasalkan RTRWK Waterlebak, tahun 2014 sampai 2034, kawasan kota kekeratan dan maja, dengan kepentingan ekonomi dan kerenkauan kawasan, yaitu digomongkan, yang pertama, sebagai salah satu terobosan dan menjadi alternatif konser, maksud bagi kota metropolitan Jabodetabek, yang kedua, berpotensi sebagai kawasan ekonomi untuk persaingan di singkat regional, ketiga, kerjasama dengan pihak swasta, yang keempat, meningkatkan aktivitas dan sekarang perlaksanaan perunjuan pertolongan. Nah, fungsi pengembangan maja itu, ada perjalanan dan jangkauan kompetens, terus pengembangan sarana perasaan penduduk, pendukung, setelah-setelah yang ingin alkitur A, jaringan jalan kereta api, bubble track, dan jalan keol. Disini ada analisis sarana, sesuai dengan aktivitas penduduk, yang kita hitung, yang pertama itu sarana pendidikan ibadatan, isinya ada dua jenis, pertama ada musola dan masjid, dengan luas wilayah 100 meter persegi, itu dengan kebutuhan 19-19 unit, yang kedua ada masjid, yaitu luasnya 600 meter persegi, jumlah yang dibutuhkan ada dua. Nah, sarana pendidikan, disini ada TK, SD, SNP, SMA, dengan jumlah unit yang tertera, sarana perekonomian itu, toko atau warung, dan selanjutnya ada sarana kesehatan, berupa balai pengobatan warga, apotik, dan posyandu, yang kelima itu sarana keamanan, posat pang, yang ketujuh itu ada saran lainnya itu, ada pantar pengasaran, balai ketemuan, parkir umum misjid, parkir umum taman, parkir TK, dan posyandu, yang keempat itu ada RTH, yang berupa tempat rekreasi, taman baca, lapangan, sport center, dan RTH. terus yang ke sini itu ada prasarana, yang terbeda dari gardu listrik, dan sarana persampahan itu berupa TPS, global studio. Terima kasih, jaringan listrik, gardu listrik dengan luasnya itu 30 meter, dengan jumlah kebutuhan 2, terus jaringan air lesin itu 4.752 x 1.200, jadi mendapatkan 5.700.000 liter per hari, nah, kemudian aliran jimbah kotor, yaitu jumlah penduduk, dikali kebutuhan air lesin itu 0,8, jadi 3.800 liter per hari, nah, kebutuhan TPS ini persampahan berupa gerobak, gerobak seksil, yaitu jumlahnya 2. Nah, yang kedua, selanjutnya itu ada analisis tapak, yang pertama, jenis tanah, lokasi studi ini memiliki jenis tanah kototolik, jenis tanah kototolik adalah jenis tanah berang tua yang berwarna kekuningan atau kemarahan, jenis tanah kototolik, memiliki tekstur lempung hingga berpasir, keseluruhan rendah hingga sedang dan sering, tanah ini mempunyai lapisan perubahan khas yang dikenal sebagai horizon, politik, yang terfisur atas akumulasi, tumus dan oksida logam. Yang kedua, ada hidrologi, lokasi tidak minim sumber airnya, sumber air kebutuhan sehari-hari musyarakat ke tempat, yaitu berasal dari air tanah atau sumber bor. Yang ketiga, klimatologi. Klimatologi di wilayah studi kami itu, musyarakat hujannya relatif kecil, diberikan dari desa hubungan siber room yang berada di bagian utara kesangkatan maja, memiliki arah mata angin yang berhambut, dari arah angin dapat dilihat bahwa angin di lokasi dapat takut bersiup dari arah barat menuju timur. Yang keempat, topografi. Untuk kontor di lokasi studi kami ini, datar dengan kelerangan, dengan tingkat kelerangan itu antara 0 sampai 2 persen. Sehingga lokasi ini cocok ditangun dengan sebuah perumahan. Nah, lingkungannya itu, lingkungan di lokasi studi kami ini tidak terdapat indikator kebisingan. Hal ini karena lokasi tidak berdekatan dengan jalan layak, serta sesuatu hanya lahat persegunan dan pertanian. Selanjutnya ada analisis tapak atau vegetasi. Penggunaan vegetasi dalam area perumahan menjadi pengarahan jalan, border, barrier, penedul, dan ekspertif. Ini berdasarkan jenis tanah yang ada di lokasi studi. Yang kedua merupakan tanda potkolik. Yang pertama itu ada pohon suspa berhaditus namanya tulis lima polisi sebagai border. Yang dua, hamirung sebagai nilai estetik. Yang ketiga, buah sangkalak sebagai pengarah jalan. Yang keempat itu mahang damar menambahkan estetik. Kelima itu kulit pandeg estetik, pengarah jalan, dan penedul. Yang keenam itu waru memiliki nilai supaya estetik. Tujuh itu bambu kuning sebagai border. Ini gambarnya yang pertama itu bambu kuning, punga pandang, hamirung, buah sangkalak, emang damar, dan pohon suspa berhaditus. Lengkut, rencana, dan blokspen. Di sini ada konsep analisisnya, rencananya itu rencana penggunaan RTH 30%, perumahan 50%, raksarana 10%, sarana 10%, di mana RTH 30%, yaitu 60.180 meter persegi, perumahan 100.300 persegi, terus raksaranannya itu 20.060 meter persegi, saranannya juga 20.060 persegi. Dengan luas wilayah adalah 2.600 hektare. Terus ini adalah tipe-tipe rumah yang tipe berbang 1, 2, 3, dengan tipe rumah mewah dengan luas wahan 360, tipe menengah, maaf, sedang 160, dan MBR 72. Terus, dengan jumlah unit rumah mewah 46 unit, tipe sedang 208, dan tipe MBR 696. Sehingga, jumlah total unitnya bersekitar 950, dengan asensi penduduk 4.752. selanjutnya adalah blok pen yang akan dijelaskan oleh saudara Hamam selanjutnya adalah blok pen saya akan menjelaskan tentang blok pen di sini ada blok pen terlihat blok pen kelompok 3 yang pintu masuk berada di daerah selatan di bawah sini di bawah kemudian di sebelah kanan di warna oranye itu ada pada perumahan mewah kemudian di atasnya dengan warna krem itu ada perumahan sedang kemudian di warna biru sebelah kiri ada perumahan MBR perumahan rendah kemudian ada RTH di tengahnya dengan pusat kegiatan sarana ada di tengah-tengah yaitu yang tersedia adalah sarana ibadah seperti masjid kemudian kawasan sarana pendidikan kemudian kemudian lapangan bola kemudian ada sport center ada taman rekreasi di samping danau kemudian ada lahan parkir kemudian untuk sarana perdagangan jasa di depan terdapat dan sampingnya ada sarana transportasi untuk RTH tersebar di beberapa perumahan untuk jumlah RTH di di perumahan mewah itu terdapat dua dengan luas masing-masing seribu meter persegi kemudian di perumahan sedang terdapat dua juga dengan masing-masing luas dua ribu dua ratus meter persegi kemudian untuk di perumahan rendah itu ada empat RTH dengan masing-masing luas dua ratus meter persegi baik cukup sekian penjelasan blog plan di saya dan cukup sekian juga penjelasan dari kelompok tiga wassalamualaikum warahmatullahi kembali ke ini yang block plan set plan ini kalau saya lihat nanti diikutin yang lain jadi nanti disandingkan dengan gambar Google Earth jadi kita tahu posisinya jadi kelompok dua terlihat seperti disandingkan kiri super in post dengan gambar Google Earth coba nanti seperti ini jadi kita bisa lihat membandingkan di utaranya ada perumahan kampung sebelah kiri ini ada perumahan yang sudah tersusun ini titra maja yang rapi ini perumahan rapi ini apa titra maja jadi kan kita bisa lihat nanti disandingkan dengan ini jadi nanti ini untuk skala juga skala tis cuman nanti ini kita lihat karena ada pembandingnya sebelahnya maka nanti set plannya juga harus bagus juga jangan sampai tidak sebagus yang ada di citra maja ini kan kelihatin dia pakai model polanya grid ini kan masih terlihat baru belum masih ini baru zoning perwanaan ini mesti nanti dibuat block plannya ini belum block block plannya kalau kelompok lain sudah terlihat tadi kelompok 1-2 ada block plannya sudah kelihatan belum block plannya atau belum dibuat untuk set plan lagi dibuat ini block plannya tapi belum ya masih baru belum penzoningan ini coba nanti dibuat block plannya ini kan sudah ketahuan pintu masuknya terus juga pembagiannya bagaimana pembagian rumah mewah rumah sedang rumah penengah atau rumah sedang kita lebih banyak nanti fokus ke MPR kita diatur lagi kedua tadi ya sama dengan kelompok lain cempat dipergikan air karena airnya penting air sanitasi itu hal yang penting dalam perumahan jadi kalau airnya nggak ada ya gimana perumahan kedua nanti karena ini berdampingan dengan ada perumahan cita majak sama perumahan kampung nah itu untuk konsep perbatasannya pakai apa batas-batasnya apakah kedepan nanti akan disambungkan dengan misalnya ini sebagian utara kalau utara peta itu pasti utara itu dengan perumahan kampung ini atau nanti akan nyambung dengan perumahan majak itu musik pikiran jadi jalannya nanti harus bertemu jangan sampai nangisah karena kamu lihat banyak perumahan-perumahan yang nanti dia bertemu meskipun nanti ada portal di depannya kan banyak di Tangerang atau di mana Bobor perumahan-perumahan yang dia bangun sendiri-sendiri namun di airnya nanti bertemu jalannya jadi bisa jadi jalan pintas juga nah ini terbuka jadi perumahan itu nggak eksklusif tertutup sendiri itu mesti dipikirkan jadi untuk kelompok hija ini detilkan lagi sampai ke block plan karena ini block plan terlihat karena nanti saya bisa belum bisa komentar jauh karena block plan perumahan pembagian meskipun tadi kamu diperhitungan sudah membagi membagi untuk rumah menengah emros memewah sedang sederhana ya otak kapas dari saya itu ada tambahkan dari asisten dari dari dia dari Afi silahkan dari Afi Pak ini kan kita bisa lihat ya di sebelah kiri ini ada situ ya nah kemarin kan sudah diskusi juga kan diskusi akhirnya mau dimasukin kan ke dalam lokusnya tapi disini masih belum terlihat jadi sisitunya masih tidak masuk ke dalam lokus jadi mungkin nanti diperbaiki lagi gitu aja sih kalau dari saya terima kasih TPS TPS kayaknya dia gak perlu ada di pojok atau karena kita konsepnya keberlanjutan kita mesti membayangkan TPS itu adalah TPS yang bersih yang orang akan menjadi terbiasa ke TPS untuk mengolah sampahnya gitu misalnya mengantarkan sendiri atau bagaimana jadi mungkin letaknya bisa dijangkau oleh semua tipe perumahan disini baik dari mewah sederhana dan sedang terus untuk sarana keamanan juga bisa dibuat tersebar juga terus untuk tadi Pak Metri sudah menambahkan untuk jaringan air sanitasi saya ingin menambahkan lagi diperlukan juga jaringan untuk evakuasi jadi harus kalau kita buat jalan nih nanti tambahannya kelanjutannya kita harus kasih panah arahnya apa dia dua jalur atau gimana gitu aja terima kasih terima kasih asisten dia dan aku jadi teman-teman nanti pasukan asisten ini dipertimbangkan lagi ya untuk memperyempurnakan gambar dan produknya mungkin nanti harus intens juga ya jangan jangan dipancing baru musul ya jadi kamu harus aktif juga termasuk ke grup saya gak boleh banyak ya selama nanti ini masih bisa kita diskusikan supaya nanti produknya lebih baik oke serasa cukup untuk kelompok tiga lanjut terakhir kelompok empat ya terakhir ya silahkan terakhir ya ya baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok empat anggotanya dengan Presiden Dewi Raffi Nurwahid dan Sifanur Suci terakhir selanjutnya ada konsep yang kami pakai ini adalah konsep ekoset lemen ekoset lemen ini merupakan konsep tempat bermukim atau tempat tinggal yang ekologis yang dikembangkan dari konsep pembangunan berkelanjutan konsep ini mengharmoniskan tiga pilar yaitu sosial, ekonomi dan ekologis yang didukung dengan suatu institusi atau kelembagaan konsep si ekoset lemen dapat dinyatakan sebagai pengembangan dari ekoset dari konsep pembangunan berkelanjutan sustainable development ekoset lemen terdiri dari dua kata yaitu ekoset lemen yang berartikan tempat bermukim yang ekologis ekologis itu sendiri berartikan ilmu yang mempelajari tentang lingkungan dengan itu konsep ini difokuskan belum dengan itu konsep ini difokuskan pada lingkungan yang berhubungan dengan sosial dan ekonomi yang didukung dengan kelembagaan lingkungan ini didefinisikan sebagai lingkungan yang berada di luar ruangan dan dicampur padukan dengan masyarakat yang memiliki lingkungan di sekitar rumahnya lanjut berikutnya ada peta yang di sebelah kiri ini peta lokus dari kelompok kami yang berada di desa gubukan ciberem yang berbatasan dengan desa Mekarsari di sebelah utara di sebelah selatan ada desa pada suka sebelah barat desa Mekarsari sebelah timur desa Pasir Kembang lokasi studi kami ini berluasan 20,7 hektare dengan jarak tempuh dari stasiun Maja ini 82 kilometer waktu tempuhnya 19 sampai 22 menit selanjutnya di sebelah kanan ini ada peta rawan bencana jenis tanah dan kemiringan untuk rawan bencana daerah ini termasuk dengan daerah aman jenis tanahnya posolik dan kemiringan tanah 0 sampai 2 persen termasuk datar selanjutnya ada potensi potensi dari dari lokus kami ini berdekatan dengan sarana pendidikan SD2 Ciberem sarana pemerintahan pemerintahan desa gubukan Ciberem sarana peribadatan yang berada di sebelah kantor desa berupa masjid lalu ada pondok pesantren Darul if tidak lalu ada sungai Ciberem dan perdagangan masyarakat next nah lalu pada lokasi studi kami ini memiliki masalah yaitu akses jalan yang kurang baik dan lebar lebarnya ini hanya 3,5 3,5 meter yang hanya cukup untuk satu mobil saja lalu tidak adanya drenase dan apa ada titik banjir yang di sebelah sungai itu kadang terjadi banjir di saat air sungai meluap selanjutnya ada persebaran sarana pasarana nah di sebelah kiri ini persebaran sarana ada sarana pendidikan yang berjarak 8 180 meter dan yang satunya ini 130 meter kurang lebih selanjutnya ada sarana pemerintahan yang berjarak kurang lebih 150 meter lalu ada sarana perdagangan dengan jarak kurang lebih 500 meter lalu ada sarana peribadatan kurang lebih 170 meter untuk sarana ruang terbuka hijau karena di sekitar lokasi studi kami ini masih didominasikan dengan persawahan dan perkebunan selanjutnya di sebelah kanan ini ada peta persebaran prasarana yaitu di lokasi studi kami ini sudah tersedia prasarana jalan dan prasarana listrik untuk prasarana drenase itu berada di sekitaran kantor desa gugulan Cibarang selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Andre berikutnya ada studi presiden yang pertama dalam negeri eksternalitas positif dari implementasi model ekosettlement berupa tangible benefit adalah peningkatan kualitas air yang sesuai dengan standar baku mutu sehingga layak digunakan sebagai air baku dan tambahan pendapatan yang diperoleh dari penjualan bahan-bahan sumber daya lokal upah pembangunan dan upah agroforestry intangible benefit yang diperoleh dalam yang diperoleh adalah kontrol terhadap erosi dan penurunan resiko banjir di daerah aliran sungai menekan tingkat pencemaran khususnya di badan sungai cimanu terbentuknya lembaga informal spok jamaah sikmatu jamaah dan adanya peningkatan pengetahuan dari proses pelatihan khususnya dalam pengoperasian teknologi berikutnya ada luar negeri leeds buah kota dan distrik metropolitan yang berada di yorkshire barat inggris pada kota ini menerapkan ekosettlement dengan aspek sosial sebagai kebiasaan masyarakat dan kapasitasnya aspek ekonomi untuk kesempatan kerja bagi masyarakat aksesibilitas ke pusat dan inovasi teknologi dalam aspek ekologis yaitu kualitas permukiman dan rumah perubahan iklim standar rumah dan gedung selain itu ada pula aspek kelembagaan sebagai integrasi antar stakeholders dan dukungan kebijakan berikutnya ada analisis yang pertama analisis kebijakan menurut perda tahun nomor 2 tahun 2014 tentang RTRW tahun 2014 sampai 2034 kenyapat kecamatan maja termasuk dalam pengembangan kepadatan kegiatan permukiman dengan kepadatan tinggi kawasan permukiman dikembangkan pada kawasan dengan kriteria sebagai berikut yang pertama kawasan dengan kemerikan lahan di bawah 15% ketersediaan air terjamin aksesibilitas yang baik tidak berada pada wilayah rawan bencana berada dekat dengan pusat kegiatan terkait dengan kawasan hunian yang sudah ada atau berkembang berikutnya ada analisis tapak untuk lokasi studi ini jauh dari kebisingan karena lokasi studi ini jauh dari jalan raya suhur terasat rata-rata sekitar 39 derajat celcius dengan kelengbapan 64% dan angin berhembus dari barat 15 km per jam berikutnya ada analisis pegetasi yang pertama ada palem ekor tupai dengan fungsi sebagai pengarah karakteristik pohon pola penanaman linear yang kedua ada melodokan tiang dengan fungsi pengarah karakteristik dengan pola penanaman linear yang ketiga ada pucuk merah dengan fungsi pengarah karakteristik pohon dengan pola penanaman linear yang keempat ada kelapang kencana dengan fungsi peneduh karakteristik pohon dengan pola penamanan distribusi yang kelima ada angsana dengan fungsi peneduh karakteristik pohon dan pola penanaman distribusi Yang keenam ada tanjung dengan fungsi peneduh, karakteristik pohon, dan pola penanaman distribusi. Ketujuh ada bambu kuning dengan fungsi border, karakteristik pohon, pola penanaman linear. Yang keelapan ada pohon bintaro dengan fungsi border, karakteristik pohon, dan pola penanaman linear. Yang kesembilan ada teh tehan, fungsi sebagai border, karakteristik sebagai semak, dan pola penanaman konosentris. Yang kesepuluh ada pohon kamboja dengan fungsi estetis, karakteristik pohon, dan pola penanaman distribusi. Yang kesebelas ada pohon pupuk-pupuk, yang dengan fungsi estetis, karakteristik pohon, dan pola penanaman distribusi. Kedua belas ada tanah dengan fungsi estetis, dengan karakteristik semak, dan pola penanaman distribusi. Berikutnya ada tiga belas, pis liwi, dengan fungsi estetis, dengan karakteristik semak, dan pola penanaman linear. Ketua belas ada kaktus, dengan fungsi sebagai estetis, dengan karakteristik semak, dan pola penanaman linear. Ketua belas ada kacang-kacangan hias, dengan fungsi estetis, karakteristik semak, dan pola penanaman konsentris. Ketua belas ada lidah mertua dengan fungsi estetis, karakteristik ground cover, dengan pola penanaman linear. Berikut di gambar yang pertama ada contoh pohon palem ekor tupai, yang di bawahnya ada lidah mertua. Dan di sebelah kanan ada pucuk merah. Berikutnya akan dibacakan oleh saudari Siva. Selanjutnya, ruang terbukanya itu RTH-nya. Selanjutnya, rencana penggunaan lahan. Yang pertama, ruang terbuka. RTH-nya itu 35%. Untuk alahan terbangunnya, perumahannya sebesar 45%. Prasarana 5%. Dan sarananya 15%. Dengan tipe rumahnya, tipe rumah mewah, dengan jumlah unitnya 41. Tipe menengahnya, jumlah unitnya 155. Tipe sederhananya 517 unit. Dengan asumsi penduduknya itu, yang tipe mewah, 205 penduduk. Tipe menengah, 775 penduduk. Tipe sederhananya, 2585 penduduk. Dengan total 3565 penduduk. Selanjutnya. Rencana sarana, yang pertama itu sarana pendidikan. Sarana pendidikan itu yang mau diambil jenisnya sarana pendidikan TK dengan luas meternya 500 meter persegi dengan asumsi jiwanya 1250 jiwa. Terus sarana peribadatan, yang pertama jenis yang diambil itu musholah dan masjid. Untuk musholah, luasnya 45 meter persegi dengan kira-kira asumsi jiwanya 250 jiwa. Untuk masjid, 600 meter persegi dengan asumsi jiwanya 2500 jiwa. Untuk sarana kesehatan, sarana kesehatan itu yang akan diambil yaitu balai pengobatan warga dan optik dengan luas 300 meter persegi dengan asumsi jiwa 2500 jiwa. Selanjutnya, sarana keamanan. Untuk sarana keamanan itu, jenis yang akan diambil osat pump dengan luas 30 meter persegi dengan asumsi jiwa 2500 jiwa. Selanjutnya. Rencana prasarana untuk air dari total penghuni jiwanya 3565 untuk kebutuhan airnya itu kira-kira 1200 dengan total liter hariannya 4.278 ribu. Untuk listrik dan persampahannya ada jaringan listrik dan persampahan. Untuk jenis jaringan listriknya itu ada gardu listrik dengan luas 30 meter persegi jumlahnya yang dibutuhkannya 1 dan total lahannya yang dibutuhkannya 42,78 meter. Untuk yang persampahannya, jenis yang diambil itu TPS dengan luas 80 meter persegi jumlah yang dibutuhkannya 1. Selanjutnya. konsep yang diterapkan itu konsep ekologi, ekonomi, dan sosial. Dari ekologi itu bakal diperhatikan itu lahan, air, udara, tanah, dan perumahan. Untuk sosialnya itu yang akan dilihat itu perilaku dan kapasitas masyarakatnya dan untuk ekonomi, yang dilihat itu kondisi masyarakat, kondisi ekonomi masyarakatnya. untuk blog plan akan dibacakan oleh Rafdi Nurwahid. Iya, untuk blog plan-nya ini bisa dilihat untuk yang pintu masuknya dari atas, dari utara ini ada jalanan bouffard-nya dan di situ ada bunderan terus ke bawah ini ada perumahan untuk yang rumah mewah yang berwarna merah terus yang warna kuning ini perumahan menengah dan yang warna orange ini ini adalah untuk perumahan yang sederhana. Lalu dalam lokasi studi ini juga kita ada sarana untuk perdagangannya ada di bagian atas di sini dan di bawah di dekat dengan perumahan yang menengah. Lalu juga ada di sini kita buat danau buatan selain untuk berekreasi dan juga bisa dijadikan juga untuk sebagai aliran air. Lalu di di sebelah ini ada danau itu ada lapangan terus di daerah situ juga ini kita rencanakan sebagai ruang terbuka dan nantinya di sana bakal ada banyak kegiatan-kegiatan yaitu makanya di sini kita buat ada taman untuk anak-anak taman untuk lansia di situ lalu juga ada support center-nya terus juga ini berdekatan dengan sarana peribadatan yaitu masjid dan di sebelah masjid juga ada sarana pendidikan itu taman anak-anak dan di sebelahnya juga kita ada untuk taman baca dan yang ini itu adalah balai warga yang berwarna merah terus juga yang ini yang diseberang balai warga itu ada kita buat sarana untuk kesehatan itu adalah balai pengobatan dan untuk letak TPS-nya kita berada di bawah yang mana kita di sini juga buatin pintu keluar lagi untuk nantinya mobil pengangkut untuk sampahnya jadi nggak harus lewatin jalanan bufartnya kita buatin jalanannya dia sendiri untuk keluar masuk mobil pengangkut sampahnya terus ya juga sama ada gardu listrik di sini dan untuk yang rumah menengah dan yang rumah sederhana di masing-masing klaster kita siapkan ada masing-masing memiliki satu musola ya sekian untuk penulisan dari blog plan ya sekian dari kelompok kami kelompok empat kurang lebihnya mohon maaf terima kasih ya terima kasih kelompok empat nah ini coba lihat ke blog plan ya sudah ya gambar itu ya gede nah ini sudah terlihat ya jaringan jalannya sudah lumayan kita lihat tinggal pembagian ini nih mungkin masih bisa di kotak-katik lagi dan nanti bagusnya ini tadi disandingkan dengan gambar Google Earth tadi kan udah lumayan tuh yang di atas tuh saya lihat tuh iya pak nah ini juga seperti itu kan bisa bisa di di drop lagi nanti di kita lihat posisinya coba lihat yang di atasnya biar kita gak bingung di atasnya coba lihat sama gak tentukannya ya coba itu nah ini kan ini nanti lihat pinggir-pinggirnya batasnya masih sawah ya batasnya nah seperti kelompok tiga tadi ya kelompok tiga tadi kan belum detil kembali lagi ke blok man coba nanti pewarnaan kita kompakin kalau rumah tuh kan kuning ini yang merah ini apa rumah mewah rumah mewah mungkin nanti pewarnaan kita samain coba nanti lihat di permen saya lupa permen berapa ya tentang legenda pewarnaan jadi rumah tuh gak salah kuning kalau kalau dia nanti sarana apa nanti kita pakai permen APR ya tentang petak ya jadi nanti semua kelompok sama jadi warnanya jadi kita lihat kalau merah kan kira sewa ini apakah peradaannya jasa ternyata kan rumah mewah terus yang kuning yang kuning ini apa itu rumah menengah menengah terus yang yang ini yang yang sederhana MBRnya yang sederhana nah kalau kita lihat gini kan satu banding dua banding tiga kalau kita lihat malah yang satu ini yang yang kuning kan kan jumlahnya seharusnya yang yang satu dua tiga jadi paling banyak coklat ini orange ini iya pak tapi itu sebenarnya ada garisnya cuma garisnya gak kelihatan pak dari ukurannya sih pak sebenarnya ya nanti bisa terlihat sebetulnya lebih banyak yang ini kan ya meskipun yang yang mewahnya karena dia besar ya kartunya kan gitu terus juga nanti ini tadi sama ya tadi ya karena kita perumantor harus lengkap ya nanti harus dipikirin air bersihnya terus kedua apa kanitasinya terus konsep-konsep tadi ya kalau nanti dia pakai RW misalnya rumah-rumahnya satu RW rumah menengah dua RW rumah sederhana 3 RW 3 RW nah maka nanti apakah nanti termasuk balai warga pos yadu ya apakah nanti ada sistem klaster setiap ini punya klaster nah itu mesti dipikirkan juga ya ya nah itu untuk masjid masjid taruh mana nih pada dekat itu dekat air apa masjid di sini pak iya dekat taman terus apa fasilitas apa lagi yang ada di situ ada sport center terus di sebelahnya ada untuk taman untuk anak-anak bermain terus juga di sebelahnya lagi ada taman untuk lansia lalu juga ada lapangan sepak bukan sepak bola sih pakai lapangan basket terus ini masih adalah hijau yang kosong ini pakai apa nih nah kanan ini yang di bawah yang merah oh yang di sini ya pak itu juga belum ini siapa belum maksudnya belum kepirin juga sih pak mau diisi apa jadi gate-nya utama depan ya iya pak di utara nih pak di atas terus di ini ruko ya di atasnya iya yang di atasnya ruko sama kantor pemasaran pak ya jadi tadi ya ini emang udah terlihat ya kalau saya lihat masih bisa di sambil berjalan nanti asistensi masih bisa dirapikan lagi terus kedua nanti disandikan dengan gambar kita lihat kanan-kirinya itu apa sih asisting ya iya pak baik nanti dipikir lagi untuk impactur pemukiman air bersih sanitasi sana pasarana sana ibadah yang lain ya masuk jaringan listrik penerangan ya apakah nanti jalan ini ini kan ada jalan ke selatan nih apa nanti tembus ke jalan kampung atau mana ini dia nggak putus nih oh iya pak yang samping samping ini samping apa perumahan sederhana demikian dulu ini dari saya mungkin ada tambahan dari api atau dari ya dari afi pak silahkan nanti pertama pertama ya untuk teknik presentasi kayaknya kalau bahan paparan backgroundnya warnanya hitam itu sebenarnya rada kurang bagus ya teman-teman apalagi kalau ini kan karena di zoom jadi mungkin terlihat kelihatan fontnya tapi nanti kalau di kelas atau apa kan cahaya emang rada kurang jadi kayak diminimalisirlah menggunakan background bahan paparan itu warna hitam sama boleh lihat tadi enggak komposisi rumah slide komposisi rumahnya nah disini kan tipe mewahnya itu 375 per 200 tipe menengahnya 200 per 90 tipe sederhananya 90 per 55 berarti ini semua tipe rumahnya tingkat atau gimana teman-teman atau terbalik naronya terbalik kak naronya kak jadi kita enggak tingkat sih kak cuma satu lantai oh iya ini berarti kan kayak gini harus lebih diperhatikan ya teman-teman oke itu aja sih dari aku soalnya tadi bingung yang bagian komposisi ininya oke ya terima kasih ini api masukannya bagus ya kebetulan api kan kemarin luas akhirnya tentang itu ya jadi pas banget nih jadi yang pertama itu luas luas lantai dulu baru luas tanah bener kalau misalnya 90 tadi ya tingkat betul nah itu coba di perhatikan kedua tadi komposisi 1 bandi 2 bandi 3 nya coba di masih bisa diutak atit lagi yang paling tidak mendekati bisa nyambung nih lompok 4 iya bisa pak oke kalau udah bisa tapi tetep terus ya ini saya lihat sudah ada peningkatan hampir semuanya 1 2 3 4 ya meskipun dengan keterbatasan kita melakukan zoom meeting tapi saya lihat saya rasa ini cukup lumayan lah hasilnya ya nah satu lagi saya tanya apakah kemarin sudah terlaksana survei apa belum ke lapangan ini dari kelompok 1 saya tanya kelompok 1 sudah survei apa belum sudah pak kelompok 1 nah kenapa foto-foto surveinya gak kelihatan tadi ya oh gak tahu pak kalau dimasukin ada sih pak fotonya nah itu tolong dimasukin dimasukin pelaporan juga itu kan anda sudah berusaha survei kan jadi dimasukin juga ke laporan foto-foto survei ya kelompok 2 sudah melakukan survei belum kelompok 2 sudah pak sudah pak sudah pak nanti dimasukin ya foto-fotonya ya iya pak iya pak kelompok 3 iya sudah juga pak seperti kelompok lain ya sama ya ya gitu juga kelompok 4 ya nanti dimasukin di laporan surveinya jadi kelihatan sudah survei ya nah selanjutnya nanti bahan presentasi ini tolong dikirim ke grup ya ya di share ke grup ya kalau misalnya kalau misalnya terlalu besar boleh langsung ke email saya ya tau kan email saya boleh ke email tapi kalau masih bisa di WA di WA ya karena lebih cepat juga WA nih sekarang kita bacanya ya kalau misalnya cukup memenuhi apa kan ada batasan juga di WA yang gak boleh terlalu besar kita akhiri ada pertanyaan atau yang lain pak saya menanya boleh gak pak ya silahkan ini pak terkait rumah yang di pojok-pojok gitu pak ini kayak gini contoh kasusnya ya ini pak ini kan kayak susunan tangga gini pak ya eh keliatan gak pak ya keliatan oh keliatannya ini kan yang di samping sini kan kayak susunan tangga yang kiri ini yang orange nah itu lebih baiknya si ini tuh biar biar rata dijadiin hook atau gimana pak jadi biar jalannya rata ke bawah nah kalau misalnya ini bisa jadi hook cuman untuk radius putarnya kamu bikin kuldesak nanti gak oh iya pak jadi disini kuldesak kayak gitu ya ya di ujungnya kuldesak di pojoknya nah cuman kasih jarak juga jangan taruh mepet jadi nanti ada untuk pagar maupun nanti ada grip bed ya iya pak ada grip bed nah jadi kalau misalnya kamu gak gak mau jalan di pikirnya kamu bikin kuldesak jadi orang untuk balik muternya gampang kan banyak tuh perumahan gang buntu mati jadi sehingga orang mau mobil itu jadi mundur kan susah tuh iya pak nah dibuat kuldesak gitu buletan ya sehingga dia manuver mobilnya gampang iya pak jadi nanti kelebihannya itu cukup jadi rumah yang pinggir itu tanahnya lebih luas ya gak apa-apa itu gak ada pak ada lagi cukup sih pasangan nanya itu aja oke oke jadi alhamdulillah kita sudah masakan UPS ya saya lihat ada peningkatan ya baik dari bahan paparan maupun dari hasil yang mudah-mudahan bisa dimaksimalkan lagi sampai laporan dan gambar jadi jangan sungkan anda bertanya termasuk nanti mendepilkan jadi nanti ini masih belum fix ya untuk gambar set pen maupun block pen masih bisa kita berubah sampai betul-betul sudah fix kalau sudah fix baru kamu nanti mendetilkan gambar di dalamnya termasuk tipe-tipe rumahnya apa saja akan di sana nah itu lebih jadi nanti gak bolak-balik karena ini kan nanti akan dipakai seterusnya untuk membuat jaringan jaringan air bersih jaringan listrik jaringan kanitasi dan lainnya itu block plan ini kepake jadi betul-betul sudah fix baru nanti kita baru kita detilkan lagi karena ini kan sampai tiga dimensi dan video akan kita buat ya oke kalau tidak ada terima kasih pada 4 kelompok 1 sampai 4 dan juga asisten pada Mbak Afia dan Afi terima kasih jangan bosan untuk mendidik adik-adiknya supaya menghasilkan lebih bagus demikian kalau tidak ada kita cukupkan jangan lupa absen karena absen ini penting karena sekarang sistemnya adalah terekot ke sistem kalau lupa absen susah lagi balik kalau dulu pakai tanah tangan biasa gak apa-apa ya demikian ada lagi tampan dari via atau dari Afi cukup cukup Pak oke kalau cukup kita sempurnakan ya Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Pak makasih Pak ya jangan lupa ya bahan paparan tadi di email atau di kirim ke WA ya WA Group iya Pak iya Pak juh juh